Halo guys balik lagi ke channel Rivaldi kali ini saya kembali sebuah tutorial Bagaimana cara buat aplikasi bank sampah ya dengan audio studio aplikasi ini saya buat berdasarkan request dari seseorang ya di channel YouTube saya di konten saya yang sebelumnya dan disini saya buatkan aplikasinya dengan versi kotlin kalau yang menuju sampai sih seperti ini ya di sini buat inputan nama terus kategori sampah berat sampah tersebut tanggal penjemputan alamat dan juga catatan atau tambahan dari keterangan dari inputan ini dan itu bisa kalian save ke database menggunakan rumput abis kalau yang menu jenis sampah sih seperti ini ya di sini dari penjelasan sampah organik dan non-organik Nah kalau di menu saldo dan riwayat itu berisi saldo atau nanti penjumlahan semua harga-harga yang kita jumlahkan dan ada listnya nanti buat list riwayatnya oke tanpa bahasa-bahasa lagi langsung langkah pertama saja ya seperti biasa kalian di project kotlin dan kalian tambahkan beberapa plugin dan in library ya di build gradle selamat menikmati selamat menikmati oke setelah itu kalian ubah ya aktiviti yang main XML jadi seperti ini nih ini ini buat hidernya ada di sini terus dibawahnya buat penjelasan atau keterangan dari aplikasi ini dan dibawahnya ada menu kategori nih buat nampilin semua menurutnya tadi kita tampilkan di demo aplikasinya selamat menikmati selanjutnya kita buat XML dengan nama activity input data nah ini buat penjemputan sampahnya kita bikin from disini nih yang tadi kita tampilkan buat nama kategori sampah berat sampah terus tanggal penjemputan dan lain-lain selamat menikmati 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 saya taruh di string xml yang terakhir kita buat xml activity dengan nama activity riwayat isinya seperti ini ya ini buat nampilin saldo perhitungan dan juga list riwayatnya sub indo by broth3rmax berikutnya kita buat xml dengan nama konten main nah ini buat nampilin kategorinya nih yang akan kita include nanti layoutnya ke activity main xml selamat menikmati yang terakhir kita buat xml dengan nama list system riwayat ini buat nampilin riwayat hasil inputannya ya disini berisikan nama kita terus tanggalnya nama kategori sampah terus berat sampah ada juga saldo dari hasil perkalian harga perkilauan sampahnya selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa klien tambahkan permission nya di android manifest jangan lupa klien tambahkan permission nya di android manifest oke oke sekarang kita langsung ke kelas kelas nya ya yang pertama kali kita buat itu kelas database nah dalam database itu kalian buat folder dao dalam folder dao kalian buat kelas dengan nama database dao interface isi seperti ini nih terus di luar folder dao atau tepatnya di dalam folder database kalian buat kelas dengan nama up database isi seperti ini nih ini buat kelas dengan nama dan terakhir kita buat kelas dengan nama database klien ini buat kelas instance nya nih nanti akan kita buat untuk penamaan database nya isi seperti ini ya oke sekarang kita ke kelas model ya kalian buat kelas dengan nama model database isi seperti ini nih ini di atas sini ada nama tabel gaya yaitu tabel sampah terus nama kolumnya nih nama pengguna jenis sampah berat harga tanggal alamat dan catatan selesai di folder model sekarang kita ke folder utils ya di situ kalian buat kelas dengan nama function helper seperti ini nih nah ini buat format mata uang oke sekarang kita langsung ke kelas view ya tepatnya di folder history di situ kalian buat kelas dengan nama rewrite activity ini jangan lupa kalian tambahkan kelas ini ke android manifest untuk isi kelasnya seperti ini ya di atas sini ada beberapa parameter parameter terus di dalam si on create ada beberapa metode yang akan kita panggil nantinya di sini ada metode toolbar set ini layout set V model buat V model nya terus buat status bar dan di sini ada action buat delete kalau kita lihat data dan juga ini buat tombol back nya nih buat tool back tool back dan juga ini buat tombol back nya nih buat tool back tool back masih dalam folder yang sama kalian buat kelas dengan nama reward adapter isi seperti ini nih ini buat kelas adapternya ya yang akan kita tampilkan nanti atau kita panggil ke reward activity.nambil history listnya selamat menikmati oke selanjutnya kita ke folder input ya disitu kalian buat kelas dengan nama input data activity ini isinya seperti ini nih ada beberapa parameter nih dari sini nih dan jangan lupa kalian tambahkan kanif manifest juga ya nama kelasnya nah di kelas ini cukup kompleksnya jadi kalian perhatikan betul-betul cara penulisannya agar tidak force force atau mental saat di install karena ini buat inputan datanya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 nama jadi sampah activity bisa seperti ini nih ini sangat sederhana ya cuman ambil data dari string yang terakhir kita ke folder main ya tepat tadi menaktiviti nah ini kalian ubah menjadi seperti ini kita sini ada beberapa parameter seperti permission lokasi dan juga buat ini dapetin letong dan didalam on gridnya ada beberapa metode ya seperti permission status bar location ini layout dan current location selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke sekarang kita ke folder view model ya di sini kalian buat kelas dengan nama input view model isinya seperti ini nih di sini ada metode data sampah yang berisikan nama pengguna jenis sampah berat harga tanggal alamat dan catatan nah ini metode ini kita panggil ke ini activity input data yang tadi kita buat di folder input oke yang terakhir kita buat class dengan nama review model isinya seperti ini nih ini buat nampilin data kita riwayat berdasarkan input data yang kita input tadi di menu input data nanti datanya akan kita get dari sini oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya jika dirasa tutorial ini bermanfaat jangan lupa bagi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih